Bener-bener menarik dan juga terbukti bahwa dia ini udah mendapatkan banyak sekali penghargaan dari film Black Panther Hai guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih di channel favorit kita bersama Nah, jadi di video kali ini kita dapet kabar yang sangat mengejutkan dan juga kabar duka Karena bintang dari Black Panther yaitu Chadwick Boseman meninggal dunia di usia 43 tahun Akibat dari kanker usus yang dideritanya selama 4 tahun terakhir guys Jadi selama 4 tahun terakhir ini, Chadwick Boseman ini menyembunyikan penyakitnya kepada kita para penggemar Dan kita gak tau apa-apa dan tiba-tiba kita udah dapet kabar yang sangat mengejutkan Dan ini bener-bener memukul kita, gak cuman para fans Marvel ataupun fans fans dari Black Panther Tapi juga ini sangat memukul orang di seluruh dunia yang mengemari film-film dari Hollywood Karena film-film dari Chadwick Boseman ini sudah banyak yang bagus Dia sendiri memulai karir di tahun 2003 di salah satu seri TV Amerika Thought Watch kalau gak salah Kemudian ia mulai masuk ke layar lebar dengan film The Express tahun 2008 kalau gak salah guys Dan akhirnya dia mulai dikenal di film 42 Dimana dia mengangkat isu-isu pemain baseball kulit hitam pertama disana Jackie Robinson kalau gak salah lagi guys Dan akhirnya di tahun 2018, Chadwick Boseman ini semakin terkenal setelah dimemerangkan T'Challa di film Black Panther Yang dirilai di tahun 2018 oleh Marvel Studio dan juga Disney Dan mulai saat itu, mulai tahun 2018 sampai ke sekarang banyak sekali film-film yang ditelurkan Kita tidak menyangka bahwa selama ini dia sudah menyimpan penyakit kanker usus Memang sempat di bulan Juni 2020, kita sempat memergoki foto dari Chadwick Boseman ini Sedang dipapah menggunakan korsi roda di sebuah rumah sakit Dengan badan yang sangat kurus dan kita sangat khawatir dengan keadaannya pada saat itu Dan di Twitter juga sudah ramai Banyak sekali teman-teman yang menanyakan gimana kabarnya apakah Tapi kita jadi tidak curiga karena memang tidak ada klarifikasi sama sekali dari pihak Boseman Jadi kita menganggap bahwa dia ini menurunkan berat badan untuk sebuah film Karena memang biasa dalam dunia Hollywood Para aktor itu menurunkan berat badannya sangat drastis Seperti hati-hati selainnya Tapi kita tidak menyangka bahwa dia benar-benar berjuang selama ini Bahkan ada beberapa video dia memperingatkan kita tentang COVID-19 di Instagram Itu benar-benar kondisinya sangat parah Dan sangat sedih guys Jujur saja Black Panther ini merupakan film paling favorit daily screen di MCU Benar-benar menarik Dan juga terbukti bahwa dia ini sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan dari film Black Panther Jadi buat teman-teman yang belum tahu Keluarganya sendiri sempat menggabarkan kalau dia Selama sakitnya ini dia sudah menjalani Sama selama 4 tahun terakhir Dari tahun 2017 Dari film Marshal sampai ke film Davy Bloods Yang ada di Netflix Dia ini sudah melakukan kemoterapi Kemudian melakukan pengobatan, rutin Dan akhirnya Dia sudah tidak kuat lagi di umur 43 tahun ini Dan Jumat malam dia sudah meninggalkan kita semua Mungkin buat teman-teman yang nanya gimana sih nanti kelanjutan dari Black Panther Black Panther 2 Mungkin nanti akan kita bahas Tapi jangan di video ini Karena memang video ini khusus untuk memberikan kabar ke teman-teman Kita berduka, kita berterima kasih Karena sudah hadir sosok Janwick Boseman ke kita Dan juga mengisi Waktu-waktu kita mungkin kalian sempat nonton Belum Black Panther dengan pacar kalian Sekarang yang sudah menjadi istri Atau punya kenangan tersendiri dengan Black Panther Kalian boleh banget share di kolom komentar di bawah Respect Gak tau Dari sini masih sok Tapi video ini sangat singkat Untuk teman-teman semua untuk menggabarkan Dan mari kita berdoa bareng Sesuai agama masing-masing Semoga arwah dari Janwick Boseman ini Diberkati di alam sana Mungkin sampai disini aja video kali ini Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini Dan sekali lagi buat kalian yang menanyakan Gimana nasib dari Black Panther 2 Bisa saja nanti diganti oleh aktor yang Lebih mantap, lebih baik Tapi tetap yang terbaik Memerankan Black Panther Tentu saja Raja kita Tachala versi Jerry Guzman Wakanda forever Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini